Pemirsa mulai Senin ini, 23 Maret 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan status tanggap darurat corona di wilayah DKI Jakarta hingga 2 pekan. Status tanggap darurat dikeluarkan seiring dengan terus melonjoknya jumlah warga di DKI yang positif terinfeksi virus COVID-19. Data terakhir mencatat, kasus corona di DKI Jakarta, 307 pasien positif dan 29 meninggal dunia. Anies meminta seluruh perkantoran menghentikan kegiatan sementara waktu, sedangkan untuk perusahaan yang tidak dapat menghentikan total kegiatannya diminta mengurangi jumlah karyawan yang bekerja dan juga waktu operasional. Warga juga diminta untuk tetap tinggal di rumah untuk menekan risiko penularan virus corona. Dengan situasi yang kita hadapi. Untuk bisa mengendalikan penyebaran COVID-19, terus dikampanyekan dan harus dikerjakan oleh semua pihak secara disiplin, yaitu menjaga jarak aman atau biasa disebut social distancing. Ini mutlak harus dilakukan oleh semua. Bila sebagian tidak melaksanakan ini, maka efektifitasnya akan menurun. Potensi penyebarannya terus akan meningkat. Sikap bertanggung jawab hari ini adalah dengan memilih berada di rumah, memilih tidak melakukan kegiatan di luar rumah, itu melindungi diri kita, melindungi orang lain, dan merupakan sikap yang bertanggung jawab. Sementara, menganggap ini enteng dan tetap berkegiatan di luar, meskipun posisinya sehat, maka itu berpotensi menularkan kepada yang lain. Terima kasih telah menonton!